Tak hanya di daerah-daerah penyangga, ibu kota provinsi pun tak luput dari serangan banjir. Yang menjadi korbannya adalah mega proyek Box Calvert di beberapa titik kota. Proyek yang digadang-gadang menjadi solusi pemecah kemacetan dan banjir ini malah bertindak sebaliknya. Proyek Box Calvert malah menjadi pemicu banjir dan kemacetan di musim hujan ini. Pembangunan Box Calvert atau gorong-gorong beton di beberapa titik di kota Surabaya. Seperti di Jemur Ngawinan, menjadi mega proyek pemerintah kota untuk mengaktifkasi banjir. Walaupun bukan daerah rawan banjir, jalan ini lekat dengan kemacetan lalu lintas. Box Calvert sepanjang 520 meter ini, selain berfungsi menyalurkan air hujan, dapat mengurangi kemacetan karena jalan bertambah lebar sekitar 7 meter. Namun sayang, pembangunan yang ditargetkan rampung pada akhir 2016 tersebut harus terhenti sementara. Pembangunan Box Calvert di daerah Jemur Ngawingan, kota Surabaya ini harus terbengkalai. Karena beberapa bulan terakhir, intensitas hujan di kota Surabaya cukup tinggi. Dan hal itu menghambat pengecoran di daerah Box Calvert ini. Dan Anda bisa melihat di sekitaran saya ini banyak material bangunan yang berada di pinggir jalan. Dan hal itu tentunya berdampak pada kemacetan arus lalu lintas. Pengguna jalan pun banyak mengeluhkan dampak yang timbul akibat pengerjaan yang terbengkalai ini. Sama-sama macetnya, cuma mungkin saya berharap ini selesai, nggak lancar, nggak lancar gitu. Di sisi barat kota Surabaya, tepatnya di Sememi hingga Babat Jerawat, pembangunan Box Calvert juga dilakukan. Proses pemasangan Box Calvert ini tidak maksimal, karena motor cuaca sehingga membuat jalan terendam air. Menurut pengamatan takota dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, pembangunan Box Calvert memang untuk mengatasi banjir, meski tidak 100%. Jadi ada empat hal ya, satu mengurangi lama genangan, kalau terjadi genangan, kemudian volume genangan, luas genangan, tinggi genangan. Nah dari situ maka titik-titik yang rawan banjir, terutama banjir biasanya berkaitan juga dengan macet, karena banjir kan jadi macet juga. Nah itu dicoba menjadi skala beruritas untuk ditangani. Pembangunan Box Calvert juga menambah kapasitas jalan. Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota Surabaya adalah segera merampungkannya sehingga masyarakat cepat merasakan manfaatnya. Gia Klarisa, Surabaya.